Di dalam 10 hukum Torah, itu 4 ayat, itu berurusan dengan Allah. Sedangkan 6 ayat sisanya, kalau kita menerunut hukum Torah, 10 hukum Musa itu ya, yang 6 itu sesama manusia. Kasihi orangtuamu, jangan mencuri, jangan berjinah, jangan mengingini harta sesamamu, dan sebagainya. Itu kan hubungan dengan manusia. Yang 4 ayat, jangan engkau menduakan Tuhan, dan lain-lain, itu Tauhidnya Nabi Musa. Dan itu juga diajarkan di dalam Islam, yaitu hubungan Habluminallah dan Habluminanas. Selalu berupaya sekuat tenaga, meskipun mereka juga harus menanggung malu, bahkan menjilat ludah sendiri. Bagaimana tidak, di satu sisi, mereka menuduh bahwa kitab Taurat itu sudah dipalsukan oleh orang-orang Israel. Kemudian kitab Injil itu sudah diubah-ubah oleh orang Kristen. Dan kemudian Allah mendatangkan atau menurunkan kitab suci Quran, kata mereka, untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Dan di sisi yang lain, mereka juga mengutip ayat-ayat dalam Taurat, bahkan juga dalam perjanjian lama dan perjanjian baru untuk dakwah mereka. Bahkan juga ada yang mengutipnya untuk menguatkan nubuatan Nabi-Nya. Salah satunya adalah Ustadz Edi Prayitno ini ya. Jadi dia ini mengatakan bahwa ada hukum Taurat di dalam Quran. Seperti yang dibahas berikut ini. Markus 12.29 Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah. Hayat orang Israel, Tuhan itu Esa. Kemudian di dalam Matius, hukum manakah yang terutama? Jawab Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan sekenap hatimu dan sekenap jiwamu dan sekenap akal budimu. Sebetulnya ini ada lanjutannya dan kasihi manusia sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini yang sering digembar-gemburkan orang Kristen bahwa mereka mengutamakan ajaran kasih. Mereka kemana-mana selalu mengatakan hanya Kristen yang mengajarkan ajaran kasih. Sementara di Islam tidak. Islam dikonotasikan agama teroris, agama kekerasan. Nah, kalau kita baca ayat ini, sebetulnya ada kemiripan di dalam Al-Quran. Apa itu? Di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, kita diajarkan hablo minallah dan hablo minanas. Sama sebetulnya. Siapa bilang di Islam tidak ada hukum kasih? Kalau mereka mengatakan kasihilah Tuhan, Allahmu dengan sekenap hatimu. Kemudian kasihi sesama manusia seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Islam juga mengajarkan hubungan kita dengan manusia dan Allah. Hablo minallah dan hubungan manusia dengan manusia. Hablo minanas. Ayatnya mana? Banyak di dalam Al-Quran. Di dalam sepuluh hukum Torah, itu empat ayat, itu berurusan dengan Allah. Sedangkan enam ayat sisanya, kalau kita menerundut hukum Torah, sepuluh hukum Musa itu ya. Yang enam itu sesama manusia. Kasihi orangtuamu, jangan mencuri, jangan berjinah, jangan mengingini harta sesamamu dan sebagainya. Itu kan hubungan dengan manusia. Yang empat ayat, jangan engkau menduakan Tuhan dan lain-lain. Itu tauhidnya Nabi Musa. Dan itu juga diajarkan di dalam Islam. Yaitu hubungan Hablo minallah dan Hablo minanas. Diringkas sama Yesus dengan ini. Kasihi Tuhanmu dan kasihi sesamamu. Karena sepuluh hukum Torah ini ditanyakan oleh murid-muridnya. Guru, sebetulnya dari sepuluh hukum itu, mana yang lebih utama? Anda sudah melihat sendiri kan, ya pekerjaan mereka ya ini, kalau nggak memalsu-malsukan begitu ya, menyamanyamakan bahwa kitab, Alkitab itu sama dengan Quran. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Edi Prajitno, bahwa sepuluh hukum Taurat itu ada di dalam Quran. Dan juga mengenai hukum Kasih. Jadi, dia tadi itu mengutip juga perkataan Yesus di dalam Markus pasal 12, ayat yang ke-30. Menurut Ustadz Edi Prajitno, hukum ini sama dengan hukum di dalam Islam, yaitu Hablo minallah dan Hablo minanas. Jadi, kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Saya melihatnya, tidak ada kesamaan sekali antara hukum di dalam Alkitab dengan di dalam Quran. Saya tidak setuju dan sangat tidak setuju, jikalau ada orang yang menyamanyamakan Alkitab dengan Al-Quran. Tadi juga, Ustadz Edi Prajitno juga menyampaikan bahwa hukum Taurat itu juga sama gitu ya, dirangkum di dalam Hablo minallah dan Hablo minanas tadi itu ya. Padahal sangat berbeda. Kalau kita melihat di dalam keluaran pasal 20, ayat 1 sampai ayat 17, Di situ, Tuhan memberikan hukum ini melalui Musa kepada bangsa Israel dengan sangat rinci dan teliti. Di dalam hukum Taurat ini, ada yang berhubungan manusia dengan Tuhan, ada mengenai hubungan manusia dengan sesamanya, ada mengenai hubungan keluarga. Mari kita bisa melihat bersama-sama di dalam keluaran pasal yang ke-20. Di sini, di ayat yang ketiga, dikatakan demikian, Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah. Tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Itu tidak boleh. Kemudian, di sini dilanjutkan lagi ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi, orang Israel tidak boleh menyebut nama Tuhannya dengan sembarangan. Oleh karena itu, orang Israel tidak menyebut nama Tuhan dengan nama Yahweh. Karena Yahweh ini adalah proper name. Yahweh ini, Yod Hevaveh, itu adalah nama diri Allah. Maka, orang Israel ketika membaca Alkitab ada nama Yod Hevaveh, mereka akan menggantinya dengan Adonai. Jadi, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Nah, sekarang ini lagi marak orang-orang yang menyebut nama Tuhannya dengan Yahweh. Padahal orang Israel sendiri tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan nama diri Allah. Dan kemudian, di sini, ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Jadi, hari sabatnya itu, orang Israel itu dimulai hari ketika Jumat setelah jam 5 sore. Setelah jam 5 sore sampai Sabtu setelah jam 5 sore. Itulah hari sabatnya orang Israel. Nah, kenapa orang Kristen kok tidak ikut menguduskan hari sabat? Orang Kristen juga menguduskan hari sabat. Tapi, orang Kristen ibadahnya di hari minggu. Nah, kenapa kok hari minggu? Ibadahnya tidak hari sabat. Karena, kalau kita membaca di dalam kitab didaki, di situ dikatakan bahwa para murid beribadah di hari minggu. Sebab hari minggu adalah hari Tuhan di mana Yesus bangkit dari antara orang mati di hari minggu. Maka, kalau kita melihat di dalam alkitab, jemaat mula-mula juga berkumpul memecahkan roti di hari minggu. Jadi, itu alasan kenapa orang Kristen ibadahnya di hari minggu, bukan di hari sabat. Kemudian, selanjutnya, Nah, ini adalah hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada keluarga. Jadi, di dalam keluarga itu ada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik orang tua kepada anak, anak juga kepada orang tua. Suami kepada istri dan istri kepada suami. Kemudian, yang selanjutnya ini, yang jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini berhubungan mengenai hubungan sosial. Antara manusia dengan manusia. Jadi, pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Jadi, tidak boleh melakukan ini di antara orang Israel. Dan yang terakhir, hukum yang terakhir ini juga untuk keluarga. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledenya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik untuk keluarga maupun sesama. Jadi, jelas ya. Nah, hukum Taurat ini mengatur ketiga hal tadi itu. Hubungan dengan Allah, hubungan dengan keluarga, dan hubungan dengan sesama. Inilah hukum yang diberikan kepada orang Israel. Dari 10 hukum ini, kemudian para rabi Yahudi menerjemahkannya menjadi 613 hukum Taurat yang harus ditaati. Jadi, jangan salah kalau ada orang yang ngomong hukum Taurat orang Yahudi hanya 10. Itu salah ya. 10 itu induknya. Tapi, ada turunan-turunan hukum Taurat. Di dalam orang Yahudi jumlahnya 613 hukum. Misalnya, jangan membunuh. Jangan membunuh ini ada sub-sub hukumnya. Apa yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Apa yang dikategorikan sebagai pembunuhan yang tidak disengaja. Dan, apa hukumnya jika seseorang membunuh dengan sengaja atau tidak sengaja. Dan, sebagainya. Itu dijabarkan sampai panjang lebar teliti. Sehingga, 10 hukum ini tadi itu menjadi 613 hukum. Nah, dari sini kita melihat, kita tahu bahwa tidak ada kesamaan antara hukum Taurat dengan hukum yang ada di dalam Quran. Tidak sama. Jangan menyamanyamakan. Jangan mengklaim bahwa ini adalah sama. Saya tidak setuju itu. Demikian dari saya. Semoga ini memberkati kita semua. Shalom. Salam baras. Tuhan Yesus memberkati.